Kali ini kita jalan-jalan ke wisata Bukit Kayu Putih di Mojokarta Sebelumnya bagus subscribe dulu ya channel kita Nah ini kita udah masuk ke lokasi Ini bayarnya murah banget teman-teman Jadi untuk anak-anak itu Rp5.000 Dan untuk dewasa itu cuma bayar Rp10.000 aja Disini banyak banget permainan untuk anak-anak ya teman-temannya Jadi cocok untuk wisata keluarga Ini juga ada tanaman banyak banget tanaman Kayu Putih Namanya juga Bukit Kayu Putih kan Jadi pasti ada banyak tanaman Kayu Putih disini Dan ini kita lagi menyusuri area Bukit Kayu Putih Ini kita ngelihat ada spot foto menarik nih Disini seperti ada balon udara Nah setelah itu kita cari lokasi yang lainnya Dan ini ada kolam renang untuk anak-anak dan dewasa Ini ada permainannya juga Tapi kita nggak orang disini karena suasananya tuh lagi panas banget Dan disini kita nyobain perosotan warna Yang mana tiap perosotan itu berbayar Rp20.000 Dan untuk perosotan yang pendek nih itu bayarnya cuma Rp10.000 aja Karena ada dua macam disini Untuk perosotan yang panjang ini lumayan tinggi juga Jadi kamu harus bener-bener hati-hati ya Jadi kalau kamu misalnya ada yang punya rasa takut gitu Mending nggak usah naik deh Tapi disini nggak berbahaya kok teman-teman Dan disini tuh kita ngerasa ketegangannya cuma beberapa detik aja Jadi nggak usah khawatir karena ini akan cepat selesai Terus habis itu kita lanjut ke vis terapi Nah ini vis terapi juga berbayar ya teman-teman ya Rp5.000 per orang dan ini sepuasnya sampai kamu bener-bener bosen Dan sampai kaki kamu tuh bener-bener bersih Karena habis kotornya dimakanin sama ikan-ikan itu Nah terus kita baru sampai sejenak di cafe and restonya Terus kita pesan minuman dan kita pesan makan disini Kita mau nyobain grill Grillnya di cafe kayu putih ini Dan ini kita pesan paketan Jadi paketan untuk dimakan rame-rame Ini tempat naman ada sasis ada daging juga nih Ngomong-ngomong tentang bukit kayu putih Itu sesuai namanya itu punya ribuan hektare Hutan kayu putih dan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda Dan ini dikutip dari situs berperhutani Pohon kayu putih itu diambil minyaknya Dan dimanfaatkan seperti yang sudah pernah kita pakai pada umumnya Dan sebenarnya nih kalau misalnya kita sabar nih Nunggu sampai sore hari itu wisatawan dapat menyaksikan Pemandangan sunset atau matahari terbenam Yang sangat bagus dan malam harinya itu bisa menikmati Pemandangan city light dari atas bukit Dan bukit kayu putih ini tuh sebenarnya sudah dibuka sejak 2021 Tapi aku baru datang kesini sepas tahun awal tahun 2024 Dan sampai sekarang ini wisata kayu putih masih ada dalam tahap pengembangan Jadi bisa jadi akan lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya Terima kasih sudah menonton video dari kita Terima kasih sudah menonton video dari kita